hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Muhammad Syarukari dengan PM17236 dari kelas tahap proteko mikroposensor nah pada video kali ini saya akan membuat simulasi tentang LCD 16x2 yang akan dikontrol dengan mikropontrol ambiga 835 yang mana nanti akan diprogram menggunakan Corruption AVR nah seperti apa yang akan kita simulasikan seperti berikut jadi pada video kali ini saya akan menampilkan nomor dari kit training mikropontrol unit ambiga 835 yang ada di Live Electro Universitas Siliwangi nah bagaimana cara membuatnya langsung kita buat rangkaian yang terlebih dahulu pada simulasi Proteus nah jadi yang dibutuhkan adalah yang pasti mikropontrol atau 835 nya lalu LCD 16x2 lalu kita pilih pin yang akan digunakan untuk mengontrol disini saya memilih port B agar lebih dekat nah seperti inilah rangkaian yang akan dibuat lalu kita tinggal masukkan program untuk ambiga 835 nya nah disini kita belum membuat proyek baru jadi kita buat proyek baru dari awal dengan mencet file new lalu new project nah pada video kali ini kita menggunakan kode wisat AVR sehingga dapat mudah-mudahan kita untuk memprogram LCD karena pada kode wisat ini dapat kita atur atau dapat kita include secara langsung library calcd yang ada di kode wisat ini dia saja lalu pilih atau 90 hati ini dan tidak oke nah maka akan muncul wisatnya seperti ini hal pertama harus dilakukan adalah memilih chip yang digunakan sekarang kita menggunakan atau 3835 maka diganti lalu clocknya disesuaikan sama seperti pengaturan sebelumnya juga ini dibuat satu maka disini dibuat satu cukup nah setelah chip sudah kita atur kita mengatur pada port-port yang digunakan nah disini kita tanpa perlu membuat di dalam program untuk mengatur mana port yang akan dijadikan output disini sudah kita atur di wisat deh nah tadi yang kita gunakan adalah di port B jadi port B kita gunakan sini ya ini ada port A B sampai D dan di bagian B sini kita klik lalu pilih pin-pin yang kita jadikan output nah disini saya membuat output jadi semuanya nah disini semuanya saya jadikan output nah seperti itu lalu karena kita mengontrol nah karena kita mengontrol LCD maka kita pencet menu alphanumeric LCD lalu kita pencet enable alphanumeric LCD support nah karakter kita perlainnya kita buat 16 karena kita menggunakan 16 kali 2 dan disini untuk port yang digunakan tadi adalah port B maka diganti port B semuanya nah untuk pin-pinnya juga bisa diatur terserah kita disini sudah sesuai sama yang ada di simulasi proteus yaitu RS pada pin 0 atau pin 1 nah sudah sama jadi bisa kita selesai generate jika belum sama pastikan sudah sama terlebih dahulu Nah setelah dipastikan sama kita dapat lakukan generate dan di save ya misal kita kasih nama LCD 1 nah maka akan muncul seperti ini ya Nah ini yang banyak tulisan seperti ini karena disini ada slash bintang dan bintang slash makanya adalah comment ini dapat kita hapus atau kita ganti misalkan ganti dengan nama kita nah oke lalu kita tinggal mengedit bagian bawah saja karena disini untuk port yang dijadikan output sudah diinisiasi dengan menggunakan wizard tadi kita langsung scroll kebawah nah yang kita isi adalah pada well to disini jadi mempermudah kita dan bercepat proses coding nah untuk menampilkan tulisan pada LCD kita tinggal memanggil fungsi-fungsi berikut seperti pertama kita bersihkan dulu LCD nya nah ini dapat kita beri comment nah oke lalu setelah itu kita tinggal memanggil fungsi untuk menampilkan tulisan namun sebelum menampilkan tulisan kita harus menginisiasi dulu tulisan itu berada dimana karena kan tempatnya ada banyak tulisan itu mau muncul dimana jadi kita atur lebih dahulu dengan cara memanggil fungsi seperti berikut nah caranya dengan memanggil fungsi LCD go to xj nah dalam kurung disini adalah x dan y yang mana x ini adalah nah x itu adalah bagian disini itu kolom ya yang horizontal sedangkan yang y nya adalah yang vertical atau dia barisnya nah disini berarti kita masukkan misalkan pada kolom ke 0 lalu baris ke 0 atau pertama nah disini dapat kita lihat karena ini adalah nambah sekali dua berarti ada dua baris yaitu baris 1 dan baris 2 nah baris 1 ini namanya baris ke 0 dan disini adalah baris ke 1 dan seterusnya karena kita ingin menampilkan pada pertama sini baris pertama maka untuk y nya disini kita tulis 0 seperti itu lalu kita masukkan tulisannya dengan memanggil fungsi LCD put string dalam kurung nah disini kasih tanda petik tulisan apa yang ingin kita tampilkan nah kita akan menampilkan nomor modul yaitu CPE MP100 jangan lupa ditutup lagi dengan tanda petik lalu tetap punya lalu titik koma jangan lupa Nah setelah itu kita akan menampilkan tulisan kedua itu di baris kedua nah kita tentukan dulu posisinya lagi kita atur posisinya lagi dengan mobil LCD LCD go to xj nah pada misalkan pada kolom 0 lalu baris baris keberapa baris kedua yaitu 1 lalu kita taruh tulisannya di fungsi LCD put dalam kurung mcu training kit ini besar semua kita buat besar semua jangan lupa kasih nah titik koma oke kita dapat melakukan build ya kita lihat apakah ada error nah disini tidak ada error maka program kita buat sudah benar kita bisa masukkan ke dalam controller nah disini dapat kita lihat untuk tampilan dari LCD berkedip dikarenakan pada well through tidak kita beri jeda sehingga proses inisiasi ini proses loop cycle nya berjalan begitu cepat sehingga terlihat terganggu pada tampilan LCD nya jadi kita dapat berikan perintah kita delay disini misal kita beri 1000 titik koma nah jika kita memberi delay pastinya kita membutuhkan library untuk delay tersebut yaitu include delay.header nah seperti ini lalu kita dapat lakukan build dan kita uji coba pada simulasi protes nah disini kita run simulasi nah disini untuk tampilannya sudah sesuai ya cpe mp100 ncu mcu training kit oh disini kurang i jadi kita bisa tambahkan i kita stop nah kita bulat kembali otomatis coding yang ada di dalam kontrol sini terupdate saja nah maka tampilannya akan seperti ini nah kurang lebih seperti itu untuk percobaan pertama yaitu menampilkan tulisan dari nomor kit training mcu atmega 835 yang ada di lab elektro Universitas Lewangi nah sekian video ini saya buat untuk mempunyai tugas dari praktikum micropensors sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you in the next video thank you